Assalamualaikum bunda, semoga semuanya masih selalu dalam keadaan saya dan afiah ya Hari ini saya mau berbagi resep lapis legit khas Lampung Nah seperti ini nih, hasilnya enak banget ini Oke langsung aja ya Nah pertama saya udah siapkan ini telur 24 butir Kemudian saya tambahin dengan gula pasir 650 gram Nah untuk telurnya, kalau bisa cari yang benar-benar fresh ya Ciri-cirinya itu, kuning telurnya itu enggak pecah ketika kita pecahin telur-telurnya Nah langsung aja sekarang dikocok pakai spatula aja Sampai gulanya itu larut ya bunda Nah kemudian saya tambahin vanilla bubuk setengah sendok makan Lalu dikocok lagi sampai semuanya itu tercampur Nah ini gulanya udah larut ya bunda Seperti ini Sekarang saya mau siapkan dulu tepungnya Saya pakai tepung terigu 2 sendok makan Kemudian saya campur dengan tepung maizena 1 sendok makan Dan saya tambahin juga bubuk agar-agar Yang warna putih ini 1 Nah ini caranya kita larutkan dulu dengan sedikit air kocokan telur ini Sambil dilarutkan Kemudian dikembalikan lagi ke kocokan telurnya ya Supaya tidak menggumpal Supaya gampang larutnya Lalu dikocok lagi Sampai semuanya tercampur merata Kemudian Kalau sudah tercampur merata seperti ini Saya mau tambahkan lagi Susu kental manis Ini setengah kaleng Atau 185 gram ya Sambil terus dikocok Dituang seperti ini Sedikit demi sedikit Sampai semuanya tercampur merata Nah sekarang Saya tambahkan margarin yang sudah dicairkan Ini 350 gram Sedikit-sedikit juga ya Sambil terus dikocok Kemudian Aduk lagi sampai rata Lalu saya siapkan loyang Ini ukuran 20 x 20 cm Sudah saya olesi margarin Kemudian lapisan pertama langsung di oven ya Pakai api atas bawah Kurang lebih 5 menit Tergantung oven bunda masing-masing Sampai seperti ini Lalu ditekan-tekan ya Supaya udaranya keluar Kemudian Ditambah lagi Lapisan yang kedua Satu lapisan ini Saya pakai Saya pakai Itu 200 mili ya Kemudian dipanggang lagi Sampai seperti itu Sampai kecoklatan gitu Sekarang pakai api atas aja ya Lalu Ditekan-tekan lagi Dipadatkan Nah seperti ini Biar jelas ya bunda Saya dekatkan kameranya Ditekan-tekan Ditekan tujuannya Supaya Gelembung udara yang di dalam itu keluar Dan ini bunda bisa lakukan Sampai Semua Adonannya itu habis ya Kurang lebih Bisa memakan waktu Sampai 2 jam Nah ini Lapisan yang terakhir Dituang Terus dirata-ratakan Gitu Lalu di oven Lagi Nah ini dia bund Ini adalah lapisan yang paling akhir Udah matang Dan ini mau saya tekan-tekan lagi Sampai semuanya itu padat Dan gelembung udaranya itu hilang Jangan lupa ya bunda Di subscribe channelnya Di like, di komen, dan di share juga Terima kasih atas dukungannya Nah ini dia nih Kue lapis legit Has lampungnya udah matang Ini rasanya legit banget Tuh tinggal bunda potong-potong Sesuai selera aja Dimakan dingin Lebih nikmat lagi loh ini bunda Sekian dulu videonya ya Sampai jumpa